Intro Pembelian PT Bursa Efek Indonesia Berencana akan membuat aturan mengenai transaksi reksadana dengan fasilitas kartu kredit Dimana hal ini dilakukan pihak Bursa Efek Indonesia untuk mempermudah para investor Dalam melakukan pembelian unit reksadana baru Seperti apa informasinya berikut liputannya yang kami rangkum dalam segmen IDX Statement Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement Program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal Sobat Investor PT Bursa Efek Indonesia atau BEI Berencana akan membuat aturan mengenai transaksi reksadana dengan fasilitas kartu kredit Hal ini dilakukan pihak Bursa untuk mempermudah para investor Dalam melakukan pembelian unit reksadana baru Direktur utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi mengatakan Bahwa saat ini pihak Bursa tengah melakukan kajian penggunaan kartu kredit Agar nantinya memungkinkan sebagai alat transaksi portfolio reksadana Karena selama ini tiap investor hanya memiliki dua pilihan Di antaranya ialah mentransfer langsung atau ditarik secara otomatis dari tabungan bank Yang sudah bekerja sama dengan perusahaan manajer investasi dalam membeli reksadana Namun, Inarno belum memberikan secara detail kapan kebijakan tersebut akan segera diimplementasikan Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengungkapkan Bahwa keajian ini juga akan dilakukan bersama pihak otoritas jasa keuangan Serta pihak perbankan dengan tujuan untuk memberikan kapasitas lebih kepada para investor Dalam berinvestasi di portfolio reksadana Hasan juga mengungkapkan bahwa nantinya fasilitas kartu kredit ini Akan membantu masyarakat untuk melakukan pembelian unit reksadana Ketika momentum pasar sedang dalam tren positif Dengan kata lain, investasi reksadana tidak hanya bisa dilakukan ketika masyarakat baru saja memperoleh gaji Namun juga bisa digunakan saat keadaan dompet kita mulai menipis Wah, asik juga ya sobat Sementara itu, pihak Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau AKKI Mengaku sangat mendukung rencana Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Untuk menggaji kebijakan transaksi reksadana dengan menggunakan kartu kredit General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, Steve Mata menjelaskan Bahwa transaksi reksadana dengan menggunakan kartu kredit Kemungkinan tidak bisa diselesaikan secara real-time Dengan demikian, perusahaan aset manajemen baru bisa mendapatkan dana dari nasabahnya Satu hari setelah transaksi dilakukan Hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi masuknya dana kerekening reksadana nasabah Yang juga akan semakin penundaan Steve juga mengakui bahwa rencana OJK dan BEI Untuk mengkaji kebijakan tersebut Ialah untuk memberikan kemudahan kepada investor reksadana Ditambah lagi, mayoritas pemilik akun reksadana juga merupakan masyarakat Yang sudah memiliki literasi keuangan yang cukup bagus Kenal tidak demikian, pihak OJK dan BEI harus mempelajari secara matang Untuk meminimalisi risiko yang tinggi Jika nantinya masyarakat menggunakan kartu kredit untuk membeli reksadana Sekaligus mengantisipasi kerugian pemalsuan data dan pemakaian kartu yang berlebihan Sobat investor, sekian idea ekstrimen hari ini Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda Sampai bertemu di episode selanjutnya Dan maju terus pasar modal Indonesia Dadah